Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi yang beragama lain Bagaimana kabarnya pengkinta audio dan SPL over Semoga baik-baik saja ya Oke, di video kali ini saya akan review tetap di 12-inch Yaitu di tipe L12-26 Speaker ini lumayan besar ya untuk magnetnya Kemudian wattnya juga besar Yaitu 600 watt Kemudian voice coilnya 4-inch Ya, lumayan besar daripada yang kita review kemarin Nanti, seperti apa frekuensi responnya Apakah sama? Apakah lebih tinggi dari yang kita review kemarin? Tonton terus Oke, langsung saja kita akan mengukur speaker L12-26 Jarak mix sama speaker juga masih sama Kemudian software yang saya gunakan juga masih sama ya Yaitu smart live Pengaturan juga masih sama Oke, saya akan mengeluarkan signal generatornya Oke, sudah muncul untuk responnya Saya akan find delay ya Ini juga seimbang Oke, saya akan capture Oke, sudah Warna umu ya Di 12-26 ya Oke, gila kita lihat disini Dia cenderung di Sekitar low mid ke middle ya Jadi, kalau kita lihat Frekuensi responnya Dia di min 15-nya ini Ada di 56,6 Hz ya Di min 15 dB-nya Oke, kemudian Di 0 dB-nya Frekuensi rendah Ada di 226 Nah, di 0 dB-nya Jadi, dari 226 sampai ke 56 ya Jadi, kalau dimasukkan ke dalam box Dia akan Lebih rendah lagi Seperti yang Video kita sebelumnya Yang di speaker besar-besar ya Di 3R segitu Ketika dimasukkan ke dalam box Dia akan Rendah Ditambah juga DLMS Dia semakin rendah Oke Kemudian Dia Naik ya Naik sampai di Posisi Berapa ini Sekitar 600 624 Hz ya Di 8,35 dB ya Mendekati 9 dB Ini kalau dibuat Yang suka Sound balap ini Oke Kemudian Di 0 dB-nya Frekuensi Lpf Yaitu Di 1,76 KHz Oke Kemudian Dia roll off Sampai Min 15-nya Ada di Posisi Sekitar 4 KHz Di min 15-nya Lpf ya Frekuensi Lpf Di 12,26 Oke Secara keseluruhan Speaker ini Jauh lebih Apa ya Jauh lebih tinggi SPL-nya Daripada Yang tipe kemarin Kita bisa lihat Di tipe 12 G401 Nah Kalau di frekuensi Rendahnya Dia lebih tinggi Di Lebih tinggi 12,26 Kemudian Di L 12,90 Juga Rendahnya Sama Cuma Di Low-mid Nya Kemudian Dia Lebih tinggi 12,26 Jadi 12,26 Ini Lebih unggul Di Low-mid Sampai Middle Jadi Cocok Untuk Line rate Juga Cocok Kemudian Untuk speaker Model SR Juga Cocok Untuk Pemakaian Apa Ini Yang Suka Gelap Ini Juga Cocok Karena Ditunjang Dengan Power Yang Besar Yaitu 600 Watt Kemudian Voice Call Juga 4 Inch Oke Setelah Ini Kita Akan Mencoba Jadi Seperti Biasanya Saya Akan Taruh Mix Ini Kesini Supaya Teman Teman Bisa Merasakan Detail Suara Dari L1226 Oke Sementara Itu Kita Akan Melihat Spesifikasinya Dulu Ya Itulah Tadi Kita Sudah Mengetahui Respon Frekuensi Dan Spesifikasi Dari L1226 Sekarang Kita Akan Mencoba Untuk Memutar Musik Biar Teman Tau Suara Dari L1226 Oke Saya Ini Menggunakan Mikrofon Dari Kamera C 123 Sedangkan Nanti Saya Gunakan Untuk Untuk Apa Ini Merekam Suara Dari Speaker Yaitu Mixur MV88 Ini Saya Coba Cik 123 D2 D1 D3 Ini Adalah Mixur MV88 Oke Kita Langsung Saja Akan Mencoba Lagu Reki Jadi Biar Sama Biar Teman Teman Bisa Membandingkan Antara Tipe 12 Yang Kemarin Dengan Tipe 12 Yang Sekarang Yaitu Di L1226 Oke Kita Akan Coba Jangan Lupa Teman Teman Menggunakan Headphone Atau Headset Istilahnya Jadi Biar Tidak Speaker HP Oke Oke Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton